Baik, teman-teman yang disayang oleh Allah s.w.t. Bagaimana kita melakukan tazkiatun nafas untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk. Memang tazkiatun nafas ini adalah satu perkara yang sangat penting seperti diungkapkan dalam dialog antara seorang murid dengan Imam Al-Ghazali. Kata murid ini kepada Imam Al-Ghazali, wahai Imam, bukankah syaitan itu terusir dengan tikir? Beliau mengatakan, betul sekali anakku, sesungguhnya syaitan itu akan terusir dengan tikir kita kepada Allah s.w.t. Tapi mengapa, wahai guru, aku sudah senantiasa berpikir, rasanya syaitan terus-terus datang dan membisikkan keburukan-keburukan ke dalam hatiku. Lalu Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan. Nah, bagaimana menurutmu sekiranya kamu menghalau anjing-anjing dari sisimu? Kamu halau mereka dengan suara shush-shush, dengan tanganmu, bahkan dengan kamu lempari batu. Tetapi kamu memangku sebuah piring yang di dalam piring itu terdapat tulang-tulang dan jeruan-jeruan yang sangat disukai oleh anjing. Maka muridnya menjawab, wahai guru, kalau demikian, meskipun aku mengusir anjing itu berulang kali, bahkan melemparinya dengan batu, anjing-anjing itu tetap akan kembali. Kenapa kok tetap kembali? Karena di pangkuanku, di piring itu terdapat makanan yang sangat disukainya. Demikianlah kata Imam Al-Ghazali keadaanmu, Nah, kalau engkau mengusir setan-setan itu dengan tikir, maka setan-setan tetap akan datang jika di dalam hatimu engkau menyimpan makanan yang disukai setan. Apakah makanan yang disukai setan itu yaitu amratul klub atau penyakit-penyakit hati? Kesombongan, kemudian ujub, bangga diri, ketamakan, keserakahan, lalu kedengkian, rasa dendam kepada orang lain, dan lain sebagainya. Ini adalah makanan yang sangat empuk dan yang sangat disukai oleh syaitan. Maka tak peduli seperti apa kita berpikir, selama ada penyakit-penyakit hati dalam diri kita, syaitan akan terus-menerus datang kepada kita. Maka dari itu, yang pertama caranya adalah dengan berdoa kepada Allah memohon kesucian hati, memohon kebersihan hati kepada Allah, karena pada hakikatnya tidak ada yang bisa membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya, kecuali Allah SWT. Karena dia adalah zat yang membolak balikkan hati, kita berdoa kepadanya, Ya Allah, wahidat yang membolak balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Dan wahidat yang mengolah alihkan hati, pandangan hati, jadikanlah hati kami senantiasa terarah kepada ketaatan kepadamu. Ini kita berdoa kepada Allah SWT. Mohon diberikan kesucian hati, diberikan kebersihan dari sifat-sifat tercelah, dari kesombongan, dari ketamakan, keserakahan, dari kedenggian, dari berbagai sifat-sifat buruk yang kemudian bisa muncul dari dalam hati kita. Kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, kita melakukan tazkiyatu nafas dengan memperbanyak ibadah mahdoh kita kepada Allah. Kita bisa menjaga kesucian hati kita dengan menata ibadah kita, dimulai dengan membereskan yang fardu, yang wajib-wajib. Karena yang fardu adalah ibadah yang paling dicintai Allah, dan yang fardu adalah ibadah yang paling bisa kita jaga dalam kehidupan ini. Seminimal-minimalnya mungkin kita hidup sebagai seorang mu'min seorang muslim adalah melaksanakan amal-amal yang terjangkau oleh kita, yang fardu terutama. Bereskan yang fardu, maka ini akan menjadi langkah awal kita untuk membersihkan hati kita dari keburukan. Itulah kenapa tentang misalnya sholat, Ya Allah mengatakan, inna sholatatan ha'anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kan bagian dari tazkiyatu nafas kita. Membersihkan diri kita dari sifat yang keji dan sifat yang mungkar. Yaitu sifat keji dari dosa-dosa yang kaitannya dengan syahwat dan sifat mungkar dari dosa-dosa yang kaitannya dengan mengambil atau mendolimi hak orang lain. Ini yang kemudian kita lakukan. Jadi bereskan sholat-sholat fardu kita. Jangan sampai ada yang kemudian terlewat, jangan sampai ada yang kita tinggalkan. Karena seperti katakan oleh Allah mahmud tawali asya'rawi rahimullah ta'ala, Wahai orang yang meninggalkan sholat, musibahmu lebih besar daripada musibahnya iblis. Kalau iblis diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam, sementara Adam hanyalah mahluk. Dia pun enggan, maka iblis pun dicap sebagai sombong dan terlaknat selama-lamanya. Sementara kalian, wahai manusia, diperintahkan sujud kepada Rab, kepada Al-Khaliq, bukan kepada mahluknya. Maka kalau sampai kalian enggan, maka lebih sesuatu yang lebih tidak patut lagi dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh iblis. Ini tentang bagaimana kita menjaga yang fardu. Di bagian pula ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat dosanya meninggalkan sholat itu jauh lebih mengerikan daripada dosa melakukan semua dosa-dosa besar yang kita kenal. Dari mencuri, berzina, melakukan berbagai macam kemaasiatan, itu kalah dengan dosa meninggalkan sholat. Tentu bukan berarti dosa tadi adalah dosa ringan, sama semuanya adalah dosa yang berat, tetapi di antara semua dosa berat, salah satunya adalah dosa meninggalkan sholat. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang fardu, maka kemudian kita bisa menambah dengan yang sunnah. Tidak perlu tergesa-gesa. Misalnya dalam tiga bulan ke depan, kita hanya menambah satu amalan sunnah untuk menjadi kebiasaan kita. Seperti misalnya kita tambah berupa menjaga wudhu, khiftul wudhu. Jadi ketika wudhunya batal, dia segera bergegas untuk wudhu lagi, wudhu lagi, wudhu lagi, supaya menjaga dirinya dan orang-orang di sekitarnya, supaya kemudian selantiasa dia dalam keadaan suci. Dan itu akan membantunya untuk memudahkannya mengamalkan amal sunnah yang lain. Sholat-sholat sunnah jadi ringan, membaca Al-Quran jadi ringan, bersolawat Nabi menjadi ringan, berdoa beristighfar menjadi ringan. Demikian pula dia akan tersegah dari kemaksiatan dengan menjaga wudhunya, karena sayang kalau sudah wudhu kok dipakai untuk bermaksiat itu misalnya. Yang berikutnya adalah kita berupaya secara khusus untuk membersihkan penyakit-penyakit hati itu dengan mentarget. Misalnya tiga bulan ini target saya adalah menghilangkan sifat pendendam dari hati saya. Saya kalau disakiti orang, kalau diterima orang, maka saya akan berupaya untuk memaafkan atau memohonkan ampunan untuknya dan lain sebagainya. Kemudian tiga bulan lagi saya akan berproses yang memperbaiki diri saya dalam hal menjauhi bohong. Wah ini saya masih suka bohong. Saya harus menghapus kebohongan supaya saya menjadi orang yang jujur. Sehingga kemudian di hari berikutnya dia fokus untuk kemudian menjadi orang yang jujur, bahkan kelak sampai ketika dia wafat. Jadi terus menerus program itu. Yang berikutnya adalah mencari lingkungan yang baik, mencari teman-teman yang baik, di mana dengan teman-teman yang baik ada di sekitar kita, mereka akan membantu kita, mengkontrol kita, menjaga orbit kita selalu di atas garis seder kebenaran, dan menjaga kita supaya selentiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan orang-orang dalam lingkungan yang baik tersebut. Wallahu'alam.